kita akan mencoba menyapa dokter Habib Zainal Abidin Bilfakeh Habib Zainal Abidin Assalamualaikum Habib Zainal Abidin Bilfakeh Waalaikumsalam Ya Habib gimana kabarnya Alhamdulillah saya mohon maaf lagi mobil juga ada tiga kegiatan baik saya sudah di tempat parkir berkali saya bisa berkomunikasi terima kasih dan salam hangat kepada kawan-kawan semua Alhamdulillah ya Habib ini ada Prof. Daniel M. Prosid ada Bang Fajar Kuniawan ada Bang Budi Mulyana bisa disampaikan dasar pemikiran dan apa poin-poin-poin-poin-poin-poin pernyataan sikap yang disampaikan oleh KKNU Senggus Badamunam yang sekarang ini lagi di bawah surat pernyataan printoutnya fisiknya oleh Gus Abdur Rojak oleh Kiai Haji Ahmad Fauzi dan oleh Kiai Haji Cakfar silakan Bibi disampaikan apa kira-kira dasar pemikiran dan apa yang menjadi pijakan KKNU untuk menyikapi persoalan Palestine yang menjadi perhatian kita bersama dan menjadi PR kita bersama ini silakan Bibi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam perjuangan Salam kebersamaan Salam sodaritas kepada kawan-kawan semua yang sekarang lagi marah di berbagai kota peduli hatinya tersentuh keislamannya keimanannya persaudaraannya tersentuh dan itu lintas bangsa saya kira ini menjadi penting saya barangkali hanya menyambung saya pikir juga apa yang diurekan oleh kawan-kawan barusan sudah cukup mendalam dan apa namanya hal yang terjadi di Palestina hari ini saya kira cukup menarik dan banyak kejutan-kejutan yang di luar pedugaan banyak orang pertama diletupkan di bulan Ramadan saya kira ini menjadi satu simbol bahwa kebiadapan Israel itu sudah melampaui batas saya kira ini penting poin penting yang kedua adalah Masjid Adi Aqsa yang Al-Qud yang diserang kalau sebelum-sebelumnya barangkali pertempuran itu atau perlawanan itu terjadi di luar Masjid tapi hari ini diletupkan dimulai dari Masjid ini yang harus menjadi poin dan perhatian semua pihak bahwa analisir bahwa ini adalah soal politik ini adalah soal kepentingan tanah semua saya pikir ini akan termentahkan bahwa hari ini yang diserang Al-Qud Masjid loh ya yang ditembak itu Masjid nah maka taruhannya adalah kepada saudara-saudara kita muslim sedunia Halo Abib Abib Zainal Abidin masih monitor Nampaknya beliau ada persoalan sinyal dalam Zilharam Nabawi dan ini ini menjadi poin penting saya kira untuk mementahkan banyak pengamat dari kalangan-kalangan Islam sendiri yang kemudian menarik konflik ini atau persoalan ini kepada oh ini ada fraksi-fraksi diantara mereka ada perbutan tanah ada kepentingan politik ada kepentingan minyak di sana ada kepentingan macam-macam saya kira kalau semua konflik itu ditarik ke sana ya pastilah kan begitu cuma tetap ini adalah soal ketidak ketidak apa ketidak ridhoan ketidak relaan Yahudi kepada kaum musik yang ketiga sebelum saya nanti bicara soal poin-poin dari KKN adalah bangsa Indonesia sayang kita semua mesti sadar kita ingatkan kembali bahwa Palestina punya andil yang amat sangat besar yang tidak bisa dihapus oleh apapun negara ranking pertama komunitas nomor satu yang mengakui kemerdekaan Indonesia yang tak kala itu Indonesia merdeka tanpa diakui di beberapa negara saya pikir juga menjadi persoalan lain ini kenyataan bukan rekayasa saya kira ini penting bagi kita agar uhuwa islamiyah mulai dari Indonesia pramerdeka berjuang dan lain sebagainya ini gak bisa kemudian dihapus di akhir-akhir ini seolah-olah anti-Arab anti-timur tengah memisahkan agama dengan soal ras dan sebagainya kemudian ada kata-kata yang menyakitkan timur tengah atau Palestina itu bukan soal bangsa Indonesia ini saya pikir sudah rusak otak pemikirannya bahwa kita punya jasa besar mereka kepada kita belum lagi soal finansial belum lagi hubungan diplomatik pada era-era awal yang sangat dibutuhkan dari bangsa ini nah berikutnya sekarang tinggal bagaimana saringan-saringan umat ini bisa muncul gak apa-apalah biarlah mereka ada yang berbeda ada yang menafikan no problem bagi kita saya pikir gak masalah biar ini adalah ukuran keimanan kita dan sesungguhnya kawan-kawan saudara kita di Palestina ya mereka hebat kok bisa memperjuangkan dirinya sendiri kok mungkin walaupun senjata itu terbatas tapi mereka punya semangat punya ruhul jihad yang ini tidak dimiliki oleh dunia lain saya teramat tidak terlalu pesimis lah seluruh pertempuran pada masa Rasulullah dan sahabat yang pada masa Rasulullah itu nyaris 27 kali pertempuran lah ya perperangan membela akidah itu kan kemudian hampir semuanya kita terbatas jumlahnya terbatas logistik terbatas tempat juga sangat jauh dari kota hebatnya para Rasulullah dan sahabat ini kan tidak pernah bumi hangus walaupun bertempur membela agama tapi tidak melibatkan wanita tidak melibatkan anak-anak tidak menghang bumi hanguskan kota ini sebuah satu catatan penting bahwa ketika Barat yang katanya memegang teku peradaban itu justru perangannya kan licik dia pakai udara kemudian menghancurkan kota membunuh hanguskan kota membunuh anak-anak menyandera wanita ini apa peradaban macam apa ini gak dikenal dalam Islam jadi seburuk-buruknya orang Islam itu masih beradab kok di medan tempur pun masih beradab tidak pernah sekalipun Rasulullah dan sahabat ini bertempur dalam kota gak pernah Uhud Badar itu ditarik semua di luar kota dan bertahan mereka karena menunjukkan bahwa Islam ini bukan mau berperan tapi mempertahankan kalau ada ekspansi itu bukan ekspansi itu adalah pembebasan pembebasan kaum-kaum lain untuk kembali dan beriman kepada Allah nah ini penting terakhir saya kira belum disambung dengan kawan-kawan lain soal kita di KKNU 26 Komite HIPTOH ya ini ya gerakan moral kita bersama bahwa kita sebagai umat Islam Indonesia yang sadar yang memiliki berhutang jasa maka ingin memberikan kontribusi gitu kan memberikan surat pernyataan menentang prihatin dan memberikan bantuan semampu dan sekuatnya kita menggalang kebersamaan agar diplomasi ini menjadi imbang jadi kami berkirim pernyataan dengan bahasa Indonesia bahasa Arab dan bahasa Inggris ke pihak-pihak terkait kepada Pak Presiden kepada Ketua MPR kepada Ketua DPR kepada Duta Besar-Duta Besar yang bersangkutan terhadap ini juga kepada beberapa ormas besar di Indonesia agar kita meyakinkan bahwa kita bersama-sama sesungguhnya hari ini untuk membela Palestina memberikan dukungan sekuat-kuatnya semampunya apalagi bangsa Indonesia ini bangsa yang besar saya kira malu kita di percaturan dunia sesama Muslim dunia Indonesia sebagai negara besar terbesar di dunia negara yang pertama kali diakui kemerdekaannya kalau cuma diem aja melempeng saja dengan berbagai alasan saya pikir ini tidak bisa kita terima maka KKNO ingin bersama-sama ormas yang lain untuk tampil memberikan dukungan memberikan kekuatan semampu kita baik itu pikiran pernyataan juga logistik dan lain sebagainya yang bisa kita dukung ini saya kira menjadi poin penting untuk perjualan kita hari ini begitu Pak Alhamdulillah Alhamdulillah di saat Dr. Habib Zaino Abidin berfakti RPD menyampaikan pemapanannya tadi terlihat di lapangan K.H.J. Ahmad Fauzi dari KKNO juga memimpin doa atau memberikan tausia kepada kita semuanya di lokasi acara di depan DPRD Jatim dan saya terkonfirmasi dikonfirmasi oleh teman-teman ternyata juga ada delegasi KKNO 1926 yang juga masuk menjadi bagian dari tim audiensi yang ditemui oleh Ketua DPRD Jawa Timur Alhamdulillah ini adalah sebuah kebersamaan di antara kita semua elemen untuk memberikan penyikapan yang sama Beb bisa diberikan sedikit poin-poin tes apa yang kira-kira disampaikan oleh KKNO dalam rangka menyikapi Palestini dalam surat pernyataannya Beb cukup panjang tapi ada beberapa poin yang pertama tentunya kita merasa mengutuk dengan keras kemudian merasa apa ya mengajak yang pertama tentunya mengutuk dengan keras kebiadapan daripada Yahudi Israel baik itu dalam konteks kemanusiaan maupun dalam konteks sebagai negara yang semestinya apa ya meminta perlindungan kepada Palestina meminta bagian meminta apalah kebersamaan justru malah ini pendatang malah menyerang pihak yang apa namanya pribumi daripada bumi Palestina ini menjadi poin agar semua pihak sadar yang kedua kita memberikan dukungan dan akan dilanjutkan dengan silaturahmi silaturahmi kepada para tokoh kepada para petinggi negara kepada semua pihak yang dipandang perlu untuk diajak bersama-sama memberikan dukungan berkelanjutan itu poin-poin yang menjadi penting disamping memang kami menyadari dan kami juga banyak memasukkan apalah artinya dukung diplomatik apalah artinya pernyataan-pernyataan karena Israel sudah tidak terlalu mempan memang memang mereka sudah dikenal sejak awal memang bangsa yang bandel kami paham itu kami tahu itu dan ketika kita tidak berbuat apa-apa kan gak bisa juga artinya kita menilai empati sebisanya walaupun itu selemah-lemahnya dukungan karena memang itu yang diperlukan dan kami juga menyadari bahwa tapi ini adalah poin penting poin pentingnya kenapa ketika Amerika dalam hal ini tidak terlalu garang dibandingkan ketika zaman Trump dan Bush walaupun tetap berpihak kepada mereka dalam poin itu kita juga menyaksikan bahwa terkejut sebenarnya Israel juga kaget hari ini tidak disangka bahwa kekuatan Hamas dan sekitarnya itu cukup cukup membuat kerepotan dan ini di luar kesadaran kita maka kita juga ingin terus KKNU ingin mengobarkan api perjuangan mereka dan menunjukkan kebersamaan karena kita kelemahan kita ini diantara kita ini sukanya gembosin gitu saya juga mengatakan kalau memang gak dukung gak apa-apa tapi jangan gembosin jangan kemudian melemahkan kan aneh membangga doakan tidak ngomongnya yang aneh-aneh ini justru malah merusak perjuangan saya pikir begitu tapi gak apa-apa lah ini fenomena yang terjadi jadi itu ada tiga poin penting kami mengajak dan akan rutsu ke kawan-kawan semua ormas yang bisa diajak bersama-sama untuk memberikan dukungan sebisanya sekuatnya baik diplomatik maupun logistik dan kemanusiaan ya jasa kelakaran atas pencerahannya atas beberapa poin yang penting sebagai bagian dari substansi pernyataan sikap KKN saya kira semangat bersama sebagaimana yang beliau sampaikan ya sampaikan tadi tentang pentingnya untuk membangun sinergi diantara kita tidak saling melemahkan sesuai dengan tema yang kita angkat ini konsolidasi lintas elemen umat untuk Palestina dan Masjid Al-Aqsa ini menjadi satu kemahaman kita bersama syukur ini menjadi sebuah resonansi atau refleksi kekuatan umat islam yang ada di Indonesia menyikapi apa yang tadi disebut ulang kali oleh Prof. Daniel Ambrose sebagai perang asimetris dimana kekhawatiran kita untuk menjadikan Indonesia sebagaimana yang ada di Palestine yang kejala-kejalanya mungkin dalam bentuk yang berbeda tidak langsung tampak gitu musuhnya tapi istilahnya musuh dalam selimut lah kira-kira seperti itu dalam bentuk perang-perang pemikiran ini juga satu waspadaan sendiri terutama kemarin yang diangkat oleh Pak Ida Norahe disitir oleh Bang Margani Adisera sebagai Zionis Nusantara ini tentu menjadi sebuah fenomena yang perlu kita kritisi bersama yang sudah sedemikian masuk juga menginspirasi berbagai kebijakan-kebijakan yang perlu kita kritisi bersama terima kasih atas perspektifnya kita akan coba floor kita akan berikan kesempatan kepada para tokoh yang ada di Zoomit Ustadz Najih Esan atau Ustadz Abdul Hakim atau Ustadz Zainal Abidin silahkan Ustadz Najih Esan monitor Ustadz Assalamualaikum Ustadz Najih Esan ya masih belum monitor beliau karena siang-siang begini ya ya Ustadz Zainal Abidin silahkan bisa menambahkan begitu maksudnya ya ya silahkan silahkan ada tambahan fenomena yang barangkali menguatkan apa yang dinyatakan oleh kawan-kawan yang lain untuk mementahkan analisir-analisir kawan-kawan sesama kita yang ingin mencoba menjauhkan medan laga ini dari kebersamaan umat Islam saya kira kita di tengah kondisi yang serba tidak menentu secara nasional maupun internasional saya pikir apa yang terjadi di Palestina hari ini adalah sebenarnya adalah pemate ya memberikan satu sinyal lemen bagaimana tingkat keimanan kita kebersamaan kita kepada muslim dunia dan ini ladang bagi kita ketika amalia-amalia yang lain yang tidak bisa kita andalkan mohon maaf barangkali ibadah mahdoh kita kemudian kebersamaan kedermawanan kita barangkali yang tidak cukup maksimal ini Allah memberikan satu ladang perjuangan bagi kita bersama yang diawali atau yang sekarang terjadi di Palestina bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi keislaman dan keimanan kita selama hidup ini karena banyak kekurangan kita sehingga kita berpositif tanking dan ini kita jasa kemonglah terima kasih betul kepada kawan-kawan di Palestina telah memberikan ladang ladang jihad jadi jangan dimaknai jihad itu kemudian merugikan banyak ya enggak kalau saya jasa kemonglah terima kasih banyak karena sholat kita belum tentu bisa mengantar kita ke surga amaliyah kita belum tentu terlalu banyak kemahsiatan dan dosa yang kita lakukan maka ladang jihad ini adalah satu hal yang positif bagi kita dan kita akan melakukan sesuai kemampuan kita sehingga inilah pemate jadi ini adalah satu perangsang bagi kita untuk kita bersama menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan islam itu di keimanannya di ruhul jihadnya bukan di logistiknya bukan di kemampuan akalnya bukan di kemampuan persenjataan manusia materialnya bukan inilah yang saya kira ingin kita kita terjun ke langsung sana yang berikutnya barangkali sebelum berbagi kepada kawan yang lain dunia internasional juga akan dikejutkan dengan mohon maaf peran Turki peran Malaysia yang enggak diduga oleh sebelumnya ya kan ini ada satu satu apa fenomena yang bisa kita tangkap bisa untuk menjadi semangat pemicu perjuangan kita ternyata sehebat-hebatnya penjajah sehebat-hebatnya barat itu Alhamdulillah muslimin ini lebih cerdik senggunya lebih hebat gitu kan jadi bisa kita kaji seluruh dalam seri-seri apa namanya pembelaan-pembelaan peperangan dalam islam yang semuanya itu berkalimat takbir Allahu Akbar karena ingin menyambungkan niat perang itu kepada ridha daripada Allah yang paling utama dan paling utama dan ingin memastikan andai kan kita mati pun dalam keadaan mati syahid ini yang menjadi penting ini justru yang ditakuti oleh Yahudi oleh para sekutunya termasuk tadi itu mohon maaf ya ada istilah baru Yahudi Dusantara barangkali ya yang berusaha untuk memisahkan medan laga ini dia lupa bahwa uhwa islamia itu lintas batas loh ya uhwa islamia itu tidak terbatas oleh teritori negara saya mengingatkan kembali kepada kawan-kawan seperjuangan bahwa negara-negara state ini kan dibentuk oleh koloni kan Indonesia siapa yang membentuk? Belanda Malaysia Malaya ada ada Inggris kemudian Singapura Raffres sebenarnya yang membentuk koloni masuk Saudi sendiri sebelumnya Hijaz kemudian ada Kuwait ada Iraq Iran ada Jordan itu kan semua adalah koloni yang membentuk maka sebetulnya uhwa ini melintasi itu jangan kemudian persoalan ditarik kepada lokal oh ini gak usah melok-melok ini persoalannya orang Arab kita Islam Indonesia gak usah ikut-ikut Islam Malaysia gak usah ikut-ikut Islam Turki gak usah ikut-ikut bodoh betul itu analisis yang justru menarik itu kepada hal yang primitif justru Islam hadir ke dunia ini untuk lita'arofu menyatukan mengenalkan bangsa-bangsa dan menghilangkan sekat-sekat kewilayahan kesukuhan ras itu dibawah naungan cahaya ilahi bersama dari Risalah Rasulullah bersama para ulama sehingga bersatunya umat itulah sebetulnya adalah satu kekuatan dan ladang ini adalah pemate begitu loh Palestina adalah pemate pengingat kita untuk menarik lagi energi kebersamaan uhwa diantara seluruh muslim dunia saya kira ini adalah hal yang harus kita ambil manfaat besar energi besar untuk tidak hanya persoalan Palestina adalah kebersamaan muslim sedunia moga-moga konsolidasi antarormas ini menyadarkan kita semua untuk kembali ke jalan yang sesungguh ya amin 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 ya Rob atas pencerahannya selamat menikmati